Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev dan kali ini kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya yang di part 2, membuat form responsif dengan HTML dan CSS dan yang terakhir kita sudah membuat kerangka dari desain formnya tapi untuk desain warna dan lain sebagainya masih belum dan sekarang kita akan menuju ke style form CSS karena sebelumnya kita sudah menyelesaikan HTML-nya kemudian kita lanjut ke style form CSS di sini saya akan membuat background-nya jadi kita pengaturan pertama adalah body kemudian untuk background-nya misalkan kita menggunakan background URL dengan memanggil salah satu file yaitu file ini, pg.png file ini, maka nanti gambarnya akan gelap seperti itu, kemudian ini pg.png kemudian untuk font size-nya juga saya besarkan misalkan 14px, karena umumnya biasanya 12 untuk font family font family untuk font family-nya saya akan gunakan huruf jenis huruf sederhana misalkan Arial lebih baik Ferdana saja kemudian untuk sans serif untuk cadangan font, kalau misalkan Ferdana tidak ada karena Ferdana ini untuk sangat mudah bagi pembaca dan tidak mudah membuat lelah kalau misalkan membaca jadi gunakan Ferdana misalkan untuk margin saya gunakan 0 kemudian padding untuk body juga 0 dan kemudian untuk color warna kita gunakan warna 33 agar tidak terlalu gelap total kemudian untuk disini saya akan mengubah dari ukuran container ini karena container ini sebenarnya ukurannya 100% kemudian saya ubah misalkan container width-nya yang pertama itu 7.30 misalkan seperti itu pixel kemudian agar kontennya di tengah kita kasih margin zero auto seperti ini jadi nanti agar kontennya di dalam container ini itu mulai dari header sampai form container ini berada di tengah kemudian untuk kemudian ada id header tadi ya di id header ini nantinya saya akan membuat margin top jarak dari atas itu 50 pixel ya misalkan width oh maaf margin ya margin top misalkan ini 50 pixel kemudian untuk margin bottom agar jarak dari konten yang di bawahnya misalkan 10 pixel gitu aja oke coba kita lihat nah jadinya seperti ini karena tadi kita sudah memasang untuk backgroundnya yaitu bgpng seperti ini kemudian untuk font size verdana ya hurufnya jadi seperti ini tidak menjadi times new roman lagi kemudian width-nya disini karena container ini 730 kemudian untuk header ini tadi margin topnya itu 50 dan margin bottomnya 10 oke mungkin itu dulu kemudian kita akan melanjutkan ke agar header itu nanti kan disini ada untuk float left ya saya buat loh float left agar nanti ada clearboard-nya untuk apa ya agar tampilannya tidak berantakan jadi kita kasih header dengan shadow shadow-nya itu adalah after dan header before nah untuk ini kita kasih display-nya yaitu table kemudian untuk content nah ini saya belajar dari bootstrap bootstrap ini kalau misalkan dia ada row framework bootstrap tahu ya kalau dia ada row seperti ini dia selalu ada after dan before dan display-nya table agar nanti ini di display table itu maksudnya adalah agar nanti itu content-nya itu berurutan ada kan sebenarnya display table table cell kemudian display non display non agar tidak terlihat kemudian display inline block dan lain sebagainya nah ini gunakan table kemudian untuk menghilangkan float maka kita harus kasih clear nah kasih clear-nya misalkan di after aja di before gak usah misalkan ini untuk after clear bot seperti ini lalu kemudian kita ada image ya tadi image disini jadi header image kebetulan kita tidak menggunakan banyak inisiasi class jadi hanya ini saja attribute class tidak sertakan karena nanti akan lama dan panjang nanti kodenya jadi kita gunakan selektor yang biasa-biasa saja misalkan ini untuk left float-nya left nanti content di header h1-nya juga left jadi untuk image ini kemudian kita ke h1 ya header h1 kemudian untuk color kita kasih misalkan aranya putih karena bigglot-nya putih kemudian kita kasih text shadow text shadow text shadow ini misalkan 1 pixel 1 pixel dari atas dan dari samping itu kiri itu 1 pixel kemudian 0 agar tidak ada shadow-nya kemudian ini warnanya 333 kemudian kita menggunakan double shadow ya jadi ada 2 pixel jadi shadow-nya bayangannya ada 2 2 pixel dari atas dan dari left kemudian ini 0 agar tidak ada blur-nya kemudian ini untuk 666 seperti ini kita lihat nah jadi seperti ini kemudian ini yang header p-nya juga belum kita header p untuk p- ini misalkan untuk font-week-nya ini kita buat bold misalkan 900 ini bold banget ya udah tebal banget nih kemudian untuk color-nya ddd seperti ini agar hampir putih nah seperti ini jadi tidak tidak putih banget oke kemudian kita akan membuat ini ya apa ini namanya font-container ini nanti untuk background-nya gimana kemudian padding dan lain sebagainya contohnya kalau misalkan kita gunakan form maaf titik form container kemudian kita kasih background misalkan eee fb fb agar tidak terlalu putih kemudian untuk padding 20px kemudian untuk border misalkan 1px solid eee aa seperti ini kemudian position relative sebenarnya untuk position ini eee tidak saya sertakan juga tidak apa-apa karena sebelumnya saya pernah membuat dulu itu gunakan form dengan attribute absolute ada yang di eee child-nya child-diff-nya itu attribute absolute jadi ini buat jaga-jaga aja kalau misalkan kita gunakan yang absolute kalau tidak kita gunakan juga tidak apa-apa sebenarnya kemudian box shadow box shadow ini untuk bayangan dari kotak apa div-nya ini kita gunakan 0 0 kemudian 3 pixel kemudian kita kasih RGBA agar nanti ada alpha-nya jadi warnanya hitam sebenarnya cuma karena ada alpha nanti agar agar tidak terlalu hitamnya itu kelihatan ada transparentnya kemudian untuk border ini tadi sudah border kemudian ini untuk border radius agar nanti ada sudutnya misalkan 3 pixel kemudian untuk margin bottom itu untuk form container sama nanti untuk jarak antara form container dengan footer itu 30 pixel oke coba kita lihat nah jadi seperti ini masih kurang banyak ini oke kemudian kita akan membuat yang namanya efek dari apa ya contoh kertas ditumpuk seperti itu jadi ini salah satu yang saya pelajari di CSS trick dan ini nanti bisa berguna kalau misalkan kita ngasih efek misalkan disini sama seperti yang ada di header kita gunakan shadow yaitu after dan before container kemudian untuk after kemudian ada lagi yaitu untuk before form container before oke kemudian untuk background kita samakan dengan warna dari form container kemudian untuk padding nya kita tidak usah padding ya kalau untuk ini kayaknya gak usah kita kasih aja border karena tidak ada kontennya jadi tidak perlu padding 1 pixel solid kita samakan sama yang di form container yaitu aa seperti ini kemudian dikasih bottom agar nanti dia gak turun ke bawah misalkan min 8 pixel kemudian karena kita menggunakan bottom kita harus menggunakan nanti adalah position nya yaitu absolute oh iya tadi itu guna dari relative itu juga agar nanti dia bisa mempunyai after dan before nya itu absolute misalkan position absolute oke kemudian ada left left nya misalkan 4 pixel aja kemudian content agar nanti ini after dan before nya itu kelihatan kita kasih content kemudian kemudian hic nya hic nya itu 100% kemudian width nya juga 100% agar sama dengan form container nya juga kemudian kita kasih z index nanti after dan before nya itu kotak bertumpukan dia akan di belakang dari form container ini misalkan min 10 kemudian kita kasih box shadow box shadow nya kita samakan sama yang ini aja kita kopas aja disini kemudian border radius juga oke kira-kira apa lagi ya udah kayaknya coba kalau misalkan kita jalankan jadi seperti ini kayaknya ada yang kurang nanti coba kita lihat lagi apa yang kurang oke kita tentukan aja yang untuk form container before nya kita tambahin kalau misalkan apa ya misalkan form container oh ya maaf form container before nah ini kita akan mau override bottom nya jadi min 14 misalkan karena tadi yang ini untuk yang awal ini min 8 oke kemudian untuk left nya ditambahin misalkan 8 pixel kemudian untuk width nya juga width nya misalkan 100% kemudian untuk border radius bordernya border dulu oh border radius ya radius 3 pixel kemudian untuk box shadow 0 0 kemudian ada biar ada blur misalkan 15 pixel lgba 0 0 0 sama yang di atas ini ditambahin aja misalkan 0,5 gitu oke soalnya ini yang paling ujung nanti yang paling bawah jadi biar ada box shadow biar lebih kelihatan oke coba kita jalankan di chrome oke kayak gini jadi hanya bedanya itu ada di ini ada shadow dikit disini oke itu untuk tutorial di part 3 untuk CSS sampai sini dulu dan hasilnya masih seperti ini kita akan lanjut untuk membuat fieldset kemudian legend dan lain sebagainya ini ada inputan juga masih jelek ya dan tadi untuk ini juga belum horizontal harusnya ini inputnya disini kemudian labelnya disini kemudian inputnya di sebelah sini oke nantikan untuk part 4 akan saya buat lagi akan saya lanjutkan oke sekian dan terima kasih kemudian